Pada video kali ini kita akan membahas mengenai vektor Vektor itu merupakan sebuah besaran ya Sedangkan besaran sendiri terbagi menjadi dua Yang pertama itu adalah skalar Dan yang kedua itu adalah vektor Skalar itu besaran yang hanya memiliki besar saja Sedangkan vektor itu besaran yang memiliki besar dan arah Contohnya itu adalah masa dan panjang Sedangkan vektor contohnya itu adalah Yang pertama itu kecepatan Dan yang kedua itu adalah percepatan dan lain sebagainya Dalam geometri Berarti kalau digambar Vektor itu kurang lebih bentuknya seperti ini Jadi ada sebuah garis lurus Kemudian diawali dengan sebuah titik dan diakhiri dengan panah Nah titik awal ini namanya itu adalah titik awal Atau titik mulai Atau titik pang Pangkal Dan yang ada panahnya itu namanya adalah titik ujung Titik awal ini misalkan saya namai A dan titik ujungnya saya namai titik B Kemudian nama vektor itu diambil dari titik awal dan titik ujung Dan dikasih tanda panah di atasnya Atau bisa juga kita ambil dari titik awal tetapi menggunakan huruf kecil dengan tanda panah di atasnya Jadi kalau pakai dua huruf itu hurufnya kapital Pakai satu huruf itu hurufnya huruf kecil Seperti itu ya Nah gambar vektor ini Kalau kita pindahkan ke bidang koordinat kartesius Itu menjadi nanti ada titik koordinatnya Seperti itu Nah disini kita gambarkan dulu bidang koordinat kartesiusnya Misalkan titik A koordinatnya 2,2 Dan titik B koordinatnya adalah 8,6 Ditulis 8,6 Yang depan itu adalah X Dan yang belakang itu adalah Y Jadi X nya 2, Y nya 2 Kemudian pada koordinat titik B Itu X nya 8, Y nya adalah 6 Jadi X itu yang di depan, Y itu yang di belakang Dan penulisan koordinat titik koordinat itu Menggunakan bilangan pasangan perurutan Nah selain menggunakan seperti itu Kita juga harus tahu Penulisan komponen vektor kolom Nah dari bidang koordinat kartesius ini Nanti bisa kita ganti dengan koordinat vektor kolom Untuk menentukan vektor kolomnya Itu langkah-langkahnya akan kurang lebih mudah Itu dengan cara mengurangkan titik ujung Dengan titik pangkalnya dari koordinat Yang ada pada vektor tersebut Langkah yang pertama Nama vektornya ditulis dulu Kita gunakan Bidang koordinat kartesius yang bawah ini ya Nama vektornya AB Maka kita tulis AB terlebih dahulu Kemudian setelah itu titik ujungnya Yaitu B Ditulis menggunakan huruf kecil Kemudian dikurangkan dengan titik pangkal awalnya Atau titik pangkalnya Yaitu A Ditulis juga dengan huruf kecil Setelah itu Dimasukkan bidang koordinat kartesiusnya Atau titik koordinat kartesiusnya Pada titik ujung Yaitu 8,6 Kemudian disitu dikurangi Dikurangi koordinat titik A Koordinat titik A nya itu adalah 2,2 Jadi dikurangi 2,2 Nah disini 8 dikurangi 2 itu hasilnya adalah 6 Dan 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4 Kita tuliskan dari atas ke bawah 6,4 Nah ini adalah komponen vektor kolom Jadi komponen vektor kolom AB Itu adalah 6,4 Gitu ya Selanjutnya Kesamaan 2 vektor Atau Equivalent Equivalent berarti Sama Dua vektor dikatakan sama itu Jika Arahnya sama Dan panjangnya sama Misalkan ada vektor AB Ya titik pangkalnya A Dan titik ujungnya B Kemudian ada sebuah vektor lagi Yaitu Vektor Peki Nah ini vektor Peki Kita bisa lihat Bahwa Bahwa Arahnya itu sama persis Ya Dan Panjangnya itu sama persis Karena hasil dari copy kan sama persis Nah Kalau sama persis seperti ini Itu Vektor AB Dikatakan Dikatakan Ekuivalent dengan vektor Peki Ya Jadi Dua vektor dikatakan sama Jika memiliki besar dan arah yang sama Intinya kembar Nah ini menurut secara gambar Seperti itu Kepanjangnya sama Arahnya juga sama Kalau Yang satunya ke pojok kanan atas Satunya ke pojok kanan bawah Otomatis sudah berbeda Satu ke atas Satu ke bawah Nah kalau seperti itu Namanya tidak Tidak sama Gitu Kemudian Selanjutnya Itu secara Komponen vektor kolomnya itu Sama itu bagaimana Gitu ya Komponen vektor kolom Dikatakan sama Itu Jika Ya sama persis Gitu Nilainya Misalkan Ada sebuah vektor P Misalkan Ada sebuah vektor P Dengan komponen Vektornya AB Dan Vektor K Dengan komponen Vektornya Adalah CD Nah P P dan K Ini Dikatakan Sama Itu Jika Nilai A Itu Sama Dengan C Dan Nilai B Sama Dengan D Gitu Jadi Kutu Kembar Plak Misalkan A nya 2 Berarti C nya Duga 2 Kalau B nya 3 Berarti D nya Juga 3 Seperti Itu Ini Contohnya Kalau Yang Atas Itu 2 2 K nya 2 2 Itu Sama Atau Equivalen Sedangkan Yang Bawah Itu 2 2 Dan 2 3 Ini 2 Dengan 3 Kan Udah Beda Berarti Tidak Equivalen Seperti Itu Bisa Dipahami Ya Nah Tapi Di Dalam Soal Itu Biasanya Tidak Seperti Itu Ya Itu Cuma Konsep Dasarnya Kalau Di Dalam Soal Itu Biasanya Sudah Ditentukan Bahwa 2 Vektor Itu Sama Seperti Ini Soal Sudah Menentukan Vektor Itu Sama Ya Misalkan Jika Ukuran P Dan K Itu Sama Nah Ini Sudah Ditentukan Ini Sudah Soal Itu Sudah Menentukan Bahwa Vektor P Dan K Itu Sama Jadi Pasti Kembar Vektor P Dan K Itu Kembar Nah Disini Contohnya P Itu 2 2 Ya Dan K 2 A 2 Nah Ini Dikanti Saja 4 P Dikanti Dengan 2 Supaya Kita Carinya Satu Saja Nah Disini Kan Ada Perbedaan Itu Yang Atas 2 Pada P K 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 Ya Tapi Pada Soal Itu Sudah Ditentukan Sama Atau Equivalent Jadi 2 Dengan 2 A Itu Sama Sehingga Bisa Kita Tuliskan 2 Sama Dengan 2 A Gitu Ya Yang Bawah 2 Sama Dengan 2 Ini Jelas Nah Pertanyaannya Disuruh Untuk Menentukan Nilai A Nah Gitu Ya Nilai A Berapa Gitu Jadi Disini Kita Akan Menentukan Nilai A Dari Kesamaan 2 Vektor Nah Untuk Menentukan Nilai A Ini Sangat Mudah Tinggal 2 Dipindah Ruas 2A Itu Artinya 2 Dikali 2 Dipindah Ruas Menjadi Pembagian Nah Nah Disini Sudah Sudah Ketemu 2 2 1 Sehingga A 1 Nah Kita Kembalikan Lagi Nilai A Sama Dengan 1 A Sama Dengan 1 Berarti 2 Kali 1 Nilainya 2 Berarti Equivalent Gitu Ya Kemudian Selanjutnya Kita Akan Membahas Mengenai Besar Atau Panjang Vektor Untuk Menentukan Besar Atau Panjang Vektor Pada Bidang Datar Itu Kita Tinggal Menjumlahkan Komponen Vektor Ya Kemudian Diakarkan Ya Misalkan Disini Ada Sebuah Vektor A Dengan Komponen A1 Dan A2 Nah Disini Diminta Untuk Menentukan Besar Atau Panjang Vektor Nya Besar Atau Panjang Vektor Itu Bisa Dicari Tadi Dengan Apa Namanya Menjumlahkan Komponen Vektor Nya Lalu Disini Berarti A1 Ditambah A2 Tetapi Jangan Lupa A1 Dikuadrat Dan B Dikuadrat Dikuadrat Berarti A1 Kuadrat Ditambah Dengan A2 Kuadrat Kemudian Dikasih Akar Ini Untuk Menentukan Panjang Vektor Itu Ya Kemudian Simbol Panjang Vektor Itu Menggunakan Garis Tegak Kurung Tegak Seperti Ini A Berarti Panjang Vektor A Berarti A Dipatasi Dengan Kurung Tegak Contohnya Untuk Menentukan Sebuah Panjang Atau Besar Vektor Itu Seperti Ini Diketahui Vektor P Nilainya Komponennya Adalah 2,3 Tentukan Besar Dan Panjang Vektor 2 Ditambah 3 Kuadrat Ya Karena Yang atas Dikuadratkan Ditambah Yang bawah Dikuadratkan Di akar 2 Kuadrat 4 Dan 3 Kuadrat 9 4 Tambah 9 13 Jadi Panjang Vektor P Itu Adalah 13 Contoh Yang kedua Diketahui Koordinat Titik A Itu Adalah 2,7 Titik B Koordinatnya Min 1,3 Dan Titik C Koordinatnya Itu Adalah 0,4 Nah Kalian Diminta Untuk Menentukan Besar Atau Panjang Vektor Nya Yang A Besar Atau Panjang Vektor Dari AB Yang B Besar Vektor Dari BC Nah Disini Perbedaan Dengan Yang Pertama Soal Nomor Satu Itu Sudah Bentuknya Komponen Vektor Kolom Sedangkan Pada Soal Nomor Dua Itu Masih Bidang Koordinat Kartesius Kita Pindahkan Dulu Untuk Membahasnya Jadi Langkah Yang Pertama Adalah Kita Merubah Terlebih Dahulu Supaya Sama Ini Nomor Satu Dengan Nomor Dua Supaya Sama Nomor Satu Sudah Diketuai Komponen Vektor Kolom Nomor Dua Belum Jadi Kita Langkah Pertama Merubah Dulu Komponen Vektor Kolom Seperti Ini Yang Tadi Di Awal Sudah Kita Bahas Itu Dengan Cara Mengurangkan Titik Ujung Dengan Titik Pangkal Jadi Ini Untuk Yang A Itu Panjang Vektor Kita Cari Dulu Komponen Vektor Dengan Cara Titik Ujung Dikurangi Titik Pangkal Titik Ujung B Titik Pangkal A Kita Masukkan Titik Koordinat Kartesius Dari B Adalah Min 1,3 Dan Dikurangi Dengan Titik Koordinat Dari A Yaitu 2,7 Hasil Dari Min 1 Kurangi 2 Adalah Min 3 3 Kurangi 7 Adalah Min 4 Jadi Komponen Vektor Kolom Sudah Ketemu Selanjutnya Kita mencari Panjang Vektor Kolom Dengan Rumus A1 Kuadrat Ditambah A2 Kuadrat Yang ini Kita Masukkan Terlebih Dahulu Panjang Vektor Dengan Cara Menuliskan Vektor AB Ditutup Dengan Kurung Tegak Kemudian Rumus Ya Yaitu Min 3 Pangkat 2 Yang Atas Dikuadrat Ditambah Dengan Yang Bawah Min 4 Pangkat 2 Atau Yang Bawah Di Pangkatkan Kemudian Baru Dihitung 9 Ditambah 16 Sama Dengan 25 Akar 25 Itu Nilainya Adalah 5 Jadi Panjang Vektor AB Itu Adalah 5 Seperti Itu Kemudian Contoh Contoh B Diminta Untuk Menentukan Besar Vektor BC Besar Vektor BC Kita Cari Dulu Yang Pertama Komponen Vektor Dengan Cara Mengurangkan Titik Ujung Dengan Titik Pangkal Yaitu C Dikurangi Dengan B Koordinat Titik C Ditulis Min 1 3 Min 1 Min 4 Dikurangi Dengan Koordinat Titik B Min 1 3 0 Dikurangi Min 1 Hasilnya 1 Min 4 Dikurangi 3 Hasilnya Min 7 Nah Ini Komponen Vektor Sudah Ketemu 1 Min 7 Nah Kita Baru Menentukan Besar Vektor Dengan Cara Yang Atas Dikuadrat Ditambah Yang Bawah Dikuadrat Jangan Lupa Kasih Akar 1 Kuadrat Itu 1 Dan Min 7 Kuadrat Itu 49 1 Tambah 49 50 50 Itu 25 25 Dikali 2 Akar 25 Itu 5 Akar 2 Tetap Ditulis Akar 2 Jadi Panjang Atau Besar Vektor BC Itu 5 Akar 2 Semoga Video Ini Bisa Diterima Dengan Baik 2 3 3 3 3 4 4